Ini pertanyaan dari Bapak Iwan Bapak Iwan Kafling Bohar bertanya soalnya pernah mendengar jawaban yang berbeda makanya butuh dalil sebenarnya ada penda pertanyaannya adalah hukum kodok solat sunnah qobliyah atau ba'diyah Pak Iwan itu mendengar jawaban kalau katanya tidak ada dalil tentang hal ini nah sekarang akan kita bahas tentang hukum kodok solat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah ketika kita terlewat misalkan solat qobliyah subuh apakah boleh kita melaksanakan solat qobliyah subuh itu setelah solat subuhnya kadang-kadang kita sungkan melakukan karena takutnya dibilang loh gak ada solat setelah subuh nah padahal yang negur seperti itu sebenarnya tidak punya ilmunya nah apakah Nabi pernah melakukan seperti ini ini pembahasannya kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Amr yang menyebutkan jadi Qais bin Amr pernah solat bersama baginda Nabi Muhammad dia itu solat subuh berjamaah dan Qais bin Amr ini belum melakukan solat sunnah dua rakaat qobliyah ketika Nabi selesai solat subuhnya Nabi salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi maka Qais bin Amr juga ikut salam namanya berjamaah harus ikut imam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi dan setelah selesai Qais bin Amr itu tiba-tiba kemudian Qais bin Amr itu berdiri maka kemudian dia itu solat sunnah qobliyah subuh dan Nabi menyaksikan kejadian itu jadi setelah Qais bin Amr itu berjamaah dengan Nabi solat subuh setelah selesai Qais bin Amr berdiri Nabi menyaksikan hal itu dan Nabi tidak mengingkari ternyata apa yang dilakukan Qais bin Amr itu Qais bin Amr itu solat sunnah qobliyah subuh yang belum sempat dia lakukan ini hadis yang pertama ada hadis lagi yang diluatkan oleh Siti Aisyah radiyallahu anha anna nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iza lam yusalli arba'an qobla zuhri sallahunna ba'dahu jika nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan solat rawatib empat rokaat sebelum zuhur maka beliau melakukannya setelah solat zuhur jadi solat sunnah rawatib qobliyah sebelum zuhur itu berapa rokaat? empat rokaat sebenarnya dua rokaat mu'akkad dua rokaat ghayru mu'akkad mu'akkad itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh nabi sedangkan ghayru mu'akkad yang pernah ditinggalkan juga pernah dikerjakan makanya yang jangan sampai kita meninggalkan itu yang dua rokaat itu nah nabi pernah meninggalkan empat rokaat ternyata katanya Siti Aisyah setelah beliau itu solat zuhur beliau melaksanakan qobliyah zuhurnya itu setelah solat zuhur dan ini juga hadis yang menunjukkan bahwa kita boleh melaksanakan qobliyah itu setelah solat farduhnya ada lagi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa baginda nabi Muhammad SAW pernah bersabda manna ma'anil witrih nah ini kita geser sedikit barang siapa yang ketiduran manna ma'anil witrih aw nasiyahu dari mengerjakan solat witir ketiduran dari mengerjakan solat witir atau lupa mengerjakannya maka kerjakan ketika dia ingat dan ketika dia bangun bangunnya ternyata telat setelah subuh boleh gak mengerjakan solat witir boleh tapi itu statusnya kodok kenapa karena keluar jadi waktu witir makanya kalau kita gak bisa mengerjakan solat witir di sepertiga akhir malam sebaiknya kerjakan setelah solat isa kemudian solat bakdiyah baru solat witir solat witir berapa rokaat paling sedikit kok isa dua sih satu rokaat berikutnya masih hadis yang saya sampaikan berdasarkan hadis umu salamah radiyallahu anha nabi sallallahu alaihi wasallam solat dua rokaat setelah asar boleh gak solat setelah asar gak ada kan solat bakdiyah asar itu gak ada ternyata umu salamah pernah menceritakan nabi setelah pulang dari masjid tiba-tiba setelah asar itu solat dua rokaat nanya umu salamah ya rasulullah itu solat apa ternyata nabi mengatakan ini adalah solat bakdiyah duhur yang saya kerjakan setelah asar karena saya disibukkan dengan tamu dari kabilah abdilqa'is nah jadi boleh melaksanakan atau mengkodok jadi kalau posisinya keluar waktu solat wajibnya misalnya subuh subuh itu mulai jam 4 sampai jam 6 misalnya jadi selama jam 4 sampai jam 6 itu adalah waktu subuh sekaligus waktu kobliah subuh jelas jadi selama kita melakukan di waktu itu maka niatnya bukan kodok tapi tetap selama masih ada di waktu subuh tetapi kalau sampai keluar sampai matahari terbit di waktu duha kita mengerjakannya berarti niatnya apa kodok jelas itu dalilnya mana dalilnya ada nah ini para pengikut syafi'i berkata masuknya waktu solat kobliah adalah setelah masuknya waktu solat farduh dan waktunya terus memanjang sampai akhir waktu farduh jadi ada dalilnya jelas jadi kalau kobliah subuh mulai dari fajar sodik sampai terbit matahari meskipun itu dilakukan sebelum subuh atau setelah subuh yang penting niatnya kobliah tetapi yang paling afdol yang mana posisinya posisi yang paling afdol adalah setelah azan sebelum ikhomah itu waktu paling afdol jadi sudah jelas Pak Iwan kira-kira ada tidak mengkodok solat kobliah ada ya kalau ada yang mengatakan tidak ada belum membaca hadisnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati